Intro Mungkin ada diantara yang hadir mungkin sudah terancur aku mencintainya gak pakai prosedur yang satu dan kedua tiba-tiba pokoknya kalau sudah dereng SWA dari dia kemetaran saya kalau membacanya sudah deg-deg plus sudah ini sudah mencintai bagaimana caranya kalau saya sudah terancur mencintai untuk bisa mengabadikan cinta atau bagaimana apa yang harus saya lakukan, saya terlanjur mencintai tapi tidak pakai prosedur pertama dan kedua fasel satu dua gak ada hal pertama kedua tidak kita lapati, tiba-tiba yang jelas saya sudah saling mencintai tiba-tiba saya sudah menikmati SMS dan saya sudah janji macem-macem dan sebagainya anggap saja sudah pacaran deh pacaran sudah dekat sekali pokoknya sudah, bisa gak bisa sakit betul bakal sakit, bagaimana caranya sekarang kita balik kepada yang pertama dan kedua sebelum kita melanjutkan di dalam mengabadikan berpikir dulu dan setelah itu harus bisa menahan rasa pahit dan menahan rasa pahit nanti begitu mudah setelah dia tahu tujuannya kita balik lagi ke belakang karena bisa jadi yang dicintainya memang orang yang layak dicintai dan dia sudah mencintai, mungkin cinta itu tidak boleh, kita tidak bisa cinta gak bisa dipaksa loh ya gak boleh seorang, tinggalkan dia, oh gak bisa panah, pakai istilah panas panah itu kalau sudah nancam, ditarik tambah sakit tambah nancam lagi makanya kalau kita, kalau punya anak sudah terlanjur mencintai tinggalkan dia apalagi nanti pasangannya dilabrak kuat tambah cinta dia ingin menjadi pahlawan untuk sang kekasihnya dia akan datangi pacarnya itu akhirnya ngomong, memang umi saya begitu, abah saya memang kolot makanya, tambah bang nancam itu cinta makanya nanti ada cara bagaimana orang tua ingin melepas anak gadisnya yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan cara yang salah gimana cara melepas seperti menancapnya cinta adalah halus tapi tiba-tiba nancam kuat cara mengeluarkannya juga dengan halus gak bisa kalau dengan kasar tidak akan bisa keluar malah akan tinggalkan bekas yang sangat dalam ada dendam dan benci sehingga anak mungkin bisa patuh kepada orang tua tapi bukan dalam irama irama kelegaan maka nanti ada dendam kalau ada apa-apa di salah satu orang tua makanya apa-apa kenapa masa nikah saya dengan dia tuh kan gak enak kan gak bahagia coba dengan pacar saya dulu ini maka cara melepas semua ada halus ini kebetulan yang bertanya mungkin adalah yang bersangkutan ini, yang pertama bersangkutan saya sudah terlanjur mencintai bahkan sudah dua tahun apapun saya tersiksa dalam curiga orang pacaran tidak tersiksa dalam curiga milikku tapi bukan milikku mau cemburu bukan apa-apa aku mau gak cemburu saya cemburu, saya bingung lah itulah namanya orang tersiksa dalam curiga serba salah dia nah bagaimana caranya wahai adikku yang sudah terlanjur seperti ini ayo berpikir sehat berpikir sehat mungkinkah dia itu dilanjutkan menuju keabadian saya tidak mengatakan lepas dia selagi belum terjadi pelanggaran pelanggaran syariah yang sangat dalam belum terjadi persinaan dan sebagainya maka segera ditatak ditatak mungkinkah dilanjutkan dalam program kemuliaan diabadikan tidak boleh anda terus dalam posisi seperti itu maka mulai detik ini saat ini harus masuk proses baru mungkin dia adalah secara kriteria sudah memenuhi dia adalah seorang soleh baik dan sebagainya cuman biarpun soleh baik kadang-kadang terjebak dalam cinta sebab namanya cinta itu selalu menjebak tiba-tiba tiba-tiba menjebak cinta itu seperti itu dasar datang datang perginya itu unik antara beda dengan cinta dulu benci jadi cinta cinta jadi benci kan begitu unik tidak kelihatan lagi tiba-tiba begitu sudah terjebak dalam cinta di saat dia terjebak dalam cinta bagaimana sekarang lihat dia mungkin dia adalah laki-laki baik bagimu adikku, anakku dia baik seorang soleh yang jelas saya sudah melanggar Allah saya terjebak dalam cinta yang haram saya disingui sewa anda meneruskan ini saya masuk dalam wilayah haram anda harus mulai hari ini berhenti stop itu semuanya jangan anda mau dibohongi oleh dia untuk menguji dia serius dengan anda melangkahlah kepada yang keempat tapi dengan catatan dia masuk kriteria kriteria dulu ya masuk kriteria nanti ada dua ternyata anda masuk kriteria nanti lebih mudah untuk menjauhkannya sekarang dia masuk kriteria dia benar dia baik dia soleh dia baik dengan ibunya dia rajin sholat maka anda mencintai dia anggap saja anda terjebak cinta dengan ustad tidak semua ustad lembut loh ya hati-hati ustad serem ada loh ya anggap saja bagaimana anda perlu sekarang memutus komunikasi dengan dia dengan bahasa yang selama ini anda terbiasa dengan bahasa asmara baru sekarang anda putuskan mulai hari ini detik ini saya baru dengar tausnya semacam ini kita akan berpikir singkat dalam sebulan ini yuk kita mendiskusikan tentang bagaimana mengabadikan cinta maksudmu apa? syaratnya memang dia baik ayo kita melangkah pada pernikahan selesai ini cara kalau ternyata laki-laki itu atau perempuan itu mengatakan menawasi gini 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 apa artinya kita dengan gini kita akan dimurkai oleh Allah dan awas kalau dia tidak segera menjawab karena pernikahan dia kan mengabadikan cinta kalau dia tidak segera menyambut seruanmu dalam mengabadikan cinta jangan-jangan dia adalah dusta dengan cintanya mungkin dia SMS-nya itu WA-nya itu adalah sebetulnya empat nomor yang dikirim anda bagian yang salah satu hati-hati anda tidak tahu kan begitu karena menuju kepada kemuliaan kok malah tidak membuka diskusi tidak saya belum siap kalau memang belum siap ditanya apa alasanmu saya belum punya kerjaan gak penting kita cari bersama-sama sampai anda mengalah merendah seperti itu kok anda mau ketahui lah sebenarnya dia tidak ingin mengabadikan cinta sebetulnya dia hanya cinta sesat jangan anda mau dibohong disitulah pikiran cerdas anda menuju sekarang bang ya aki selama ini kita telah melanggar pada Allah yuk sekarang kita tutup kita harus istighfar minta ambil kepada Allah yang banyak sekarang kita mendiskusikan obrolan cinta kita adalah menuju kepada cinta yang halal bagaimana maksudnya apa kita menuju pernikahan dan sebagainya kalau dia menyambut selesai tapi kalau tidak anda harus paham dan cerdas penundaan-penundaan itu kalau ternyata kendalanya pun anda selesaikan belum mau sebetulnya dia tidak mencintai alasannya ekonomi anda sebagai seorang perempuan mengatakan aku tidak mempentingkan itu kan rezeki bisa dicari bareng-bareng alasannya belum kuliah saya jamin insya Allah saya akan dukung dalam kuliah saya tidak akan merepoti kamu dalam kuliah apalagi alasannya alasannya aku masih punya adik belum selesai sekolah nanti kita bantu bareng-bareng lah kau masih tidak mau bohong dia hanya pengen suka-suka saja itu pun waktu hewek pada anda dengan sambil tidur tidak sadar ya bukan karena dia rindu dan cinta kau harus hati-hati nah ini kalau ini maka di saat diajak menuju mengabadikan ini sudah kebaca orang itu serius atau tidak serius atau tidak nah ini bagi yang memang orang tersebut masuk kriteria anda tapi yang tidak masuk kriteria sudah terlanjur cinta memang betul gula jawa rasa coklat dulu ada pepatah jawa timur lebih serem lagi itu bukan gula jawa kucing rasa coklat nah itu parah lagi itu sudah anda ngerti itu repot kalau begitu dia tidak benar dan sebagainya nah maka ibu ditajamkan adalah masa depanmu dihubungkan dengan negatifnya dia dia bukan orang dia bukan orang baik dengan bapak ibunya bagaimana bisa mengajariku untuk berbakti nanti sampai kepada ritu Allah terus anda pantangkan itu hubungkan sifat dia yang tidak baik kepada kesinambungan cinta itu dia tidak sholat dia punya berlaku tidak benar sampai uniknya kalau sudah cinta ada seorang perempuan seorang gadis itu tidak tahu cintanya cinta apa sampai suatu ketika rebot di warung bakso dilempar mangkok mukanya merah begini itu katanya apa di saat diadili maksudnya ibunya bapak ibunya mau ngelerai dia dia mengatakan yang salah saya kok ma sudah dilempar mangkok masya Allah baik bener itu perempuan yang salah saya kok ma eh laki-laki baik itu biarpun perempuan itu layak dipukul tidak akan memukul laki-laki baik eh anak perempuan ku biarpun kau layak dipayak lempar mangkok gak akan lempar mangkok kepadamu jangan menjadi perempuan yang layak dilempar mangkok ya jadilah perempuan yang baik nah ini ada model seperti itu dan banyak orang mencintai betul-betul gila buta gak pakai kriteria nah sekarang gunakan akalmu demi kesinambungan ini kalau memang dia ternyata ini yang kedua gak masuk kriteria maka ketahilah tidak mungkin kita itu bisa meninggalkan begitu saja kecuali anda sekarang berpikir positif gak mungkin langsung anda tinggalkan kes karena apa anda punya nurani hati yang gak bisa dilepas begitu saja maka sekarang anda berpikir untuk berpindah ke lain hati selain dia anda berpikir tentang laki-laki soleh dan anda bayangkan tentang laki-laki soleh yang baik dan sebagainya dan pastikan anda melangkah ke sana anda cari orang yang soleh yang baik yang benar biarpun anda mencintai dia terserah apa kata orang anda paksakan anda berpikir masa depan aduh berat gak apa-apa nanti pada akhirnya kalau mungkin anda diskusi dengan seorang ustad orang tua sahabat tolong anda gak laki-laki yang baik anda harus berkata seperti itu biarpun anda sudah punya cinta tapi orang itu gak layak untuk dilanjutkan kalau gak layak dilanjutkan jangan dipaksain anda akan terjerumus cuma biasanya kalau sudah orang terlanjur jatuh cinta itu repot suatu ketika saya nasihati anak gadis ibunya datang kepada kami dan anaknya saya nasihati memang laki-laki itu gak pantas jadi pasangannya dia dia pacaran sampai orang tuanya pengen menjauhkan dia dari pasangannya gak bisa didatangkan kepada kami untuk dinasihati saya nasihati setengah jam saya nasihati lebih saya tidak bicara tentang suami yang ideal atau begini 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 menyayangi lalu saya tanya jujur nak ya nanti saya bantu apapun yang terjadi dengan kamu dengan dia saya bantu cuma kamu harus jujur dengan saya apakah laki-laki itu seperti yang Buya ceritakan suami ideal itu apakah laki-laki itu layak untuk menjadi suami idealmu sepontan dia geleng geleng wah ibunya senang yang luar biasa langsung di peluk itu anak setelah ibunya selesai meluk tiba-tiba ngomong kepada kami Buya tapi kan setiap orang bisa berubah kan Masya Allah Masya Allah sudah sudah setengah jam saya itu ceramah tanya ujungnya setiap orang bisa berubah itulah airport karena dia tidak mencoba menggunakan akalnya kamu anda orang sehat anak aku kalian orang sehat gunakan jangan dipaksain oh belum apa-apa saja masih dalam irama berharap saja berani lempar mangkok nyaci magi apalagi aku sudah dimilikinya diinji-inji pun gak akan ngapa-ngapain kamu kan begitu menurut dia maka jangan ragu di saat dia tidak pantas maka cara yang paling tepat adalah kurangi komunikasi dengan dia langsung di peluk begitu anda beban mungkin reaksi dari dia juga berat maka perlahan anda komunikasi dengan orang lain maksudnya dengan ustadz untuk menjadi ustadz ada laki-laki yang baik buat saya kira-kira ada ini gimana orangnya gini 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 mulailah perlahan sebab hatimu tidak mungkin kosong dari cinta harus ada yang dicintai maka cinta itu dialihkan maka dari itu para orang tua yang menemukan anak gadisnya itu sudah terlanjur mencintai seseorang tidak bisa langsung kita pangkars tinggalkan dia oh tidak agar tapi mungkin kita dekatkan dengan sifat-sifat orang soleh bukan kita suruh dia pacaran lagi tidak setiap saat kita ajak diskusi dan bukan dalam bahasa emosi kadang orang tua pun juga terlalu bersemangat jangan tinggalkan dia pilih ini yang baik oh gak bisa begitu agar tapi begini mungkin misalnya suatu ketika kita lagi ngomrel dengan anak-anak anak perempuan kita yang semoga anak kita dijaga oleh Allah deh ini sebuah contoh anaknya sudah terlanjur pacaran susah dijauhkan dari dia maka mungkin suatu ketika dia adalah laki-laki yang kita rindukan untuk menjadi menantu kita mungkin anak kita kita ajak bicara aja begini suatu ketika laki dia lewat kenal lah kamu dengan dia siapa pak? anaknya pak Aji siapa itu? kita aja selesai dia kuliah dimana gak tau dia satu pertama kemudian kedua pak disetting dia kita sering menceritakan dia dengan tanpa disadari Masya Allah anak itu baik banget bahkan mungkin kita ngomong dengan istri anak itu di samping kita tanpa sengaja pak itu anak laki-laki baik banget tuh Masya Allah sama ibunya dia denger ngerekam dia ngomong apa mama tadi tapi kalau dengan sengaja kalau dengan sengaja kita mendengarkan ah saya mau dicabut dari cinta saya ya gak mau dia akan ngomong gitu jadi halus mungkin seorang bapak soalnya ngomong yang jadi saat dia datang bersambut Masya Allah tapi jangan dibahas tentang urusan cintanya anak gadis kita itu nanti dia akan tersinggung hanya bikin nah pikir ulang pikir ulang pikir ulang mama akan suatu saja nanti yang penting kamu pikir ulang tapi sisi lain coba pikirannya sudah mulai dipengaruhi dengan pikiran yang positif sering diajak ngobrol kita ngobrol dia datang kemudian atau kita datang ke rumahnya tiba-tiba mana sih Ahmad itu Insya Allah gak ngomong sama bapak ibunya Masya Allah anak soleh Insya Allah semoga nanti dapat suistri yang soleh dan sebagainya tanpa diarahkan ke anak kita enggak tapi siang anak ini karena sering mendengar itu secara otomatis nanti apalagi nanti sifat jelek calon pacarnya ini jangan sebut-cebut juga akan ditunjukkan kelebihan yang lawan daripada sifat jeleknya misalnya pacarnya kita ketahui ibunya adalah suka marah dan sebagainya Masya Allah dia anaknya penyambar ya anak ibunya penyambar banget sama ibunya sabar telaten enaknya Masya Allah ini ibu yang bahagia dan punya anak ini dia diam-diam akan merekam ungkapan-ungkapan seperti itu maka kepada para orang tua yang sudah terlanjur menemukan anaknya jatuh cinta jangan dipaksa maka kalau dipaksa malah merontak dan merontak itu nanti menjadikan sebab ketidakindahan tapi kecerdasan orang tua bisa memisahkan menjauhkan dengan cara yang sangat halus dan indah tanpa dirasa tiba-tiba anak nanti berkeser karena cintanya akan kebaca oleh dia sendiri bahwasanya cinta itu sudah gak benar dia masa dia mukuli saya masa dia kejam sama saya masa dia tidak sholat gak mungkin diabadikan akan runtuh itu cinta kenapa tidak dibangun diatas dasar kemuliaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati